Ke gudang-gudang waktu itu? Ke gudang yang viral itu. Timbangan yang digunakan, saya cek, sudah diterapan gak? Ini bersaing ini, perusahaan besar dengan yang lokal ini, iya. Kuota pembeliannya terus meningkat, artinya ya, kok pakun maju. Bisa-bisa lebih banyak perusahaan lokal nanti yang menyerap tembakau Madura ini, Pak. Sempat dihitung gak, Pak? Kira-kira kalau dirupiahkan, Kenapa nilai investasi biologis ini, Pak? Dan persoalan pasar walpajung ini clear, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyataan klik Madura, kembali lagi dalam program catatan Pena. Kita akan membahas secara detail isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat Madura, khususnya Pemakasan. Karena kebetulan hari ini kami kedatangan salah satu leader di Kabupaten Pemakasan. Beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemakasan, Bapak AM Bastri Julianto. Ahmad Bastri Julianto. Assalamualaikum Pak Bastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ternyataan beliau adalah sahabat lama, kita kenal mulai beliau masih kabak dulu, LPBJ ya. Iya. Lembaga Pengadaan Barang dan Biasa. Kemudian beliau dipromosikan, gesit sekali. Terakhir ketemu di Dinas Perhubungan dan hari ini sudah mengurusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lumbungnya ekonomi Pemakasan. Pak Bastri, salah satu potensi yang ada di Pemakasan ini adalah tembakau. Luar biasa sekali potensinya. Dan musim ke musim, sebenarnya petani mulai senyum-senyum ini. Karena luar biasa penghasilannya. Bagaimana kemudian Pak Bastri melihat komoditas unggulan ini di Pemakasan? Baik, terima kasih. Mas Frenky, memang patut kita akui bahwa komoditas tembakau ini salah satu komoditas unggulan Kabupaten Pemakasan. Peran di Sprindak sesuai dengan Perda, itu di Tataniaganya. Tataniaganya. Kalau budidaya dan penanaman itu di Dinas Pertanian. Pertanian dan Holi Kultura ya. Ya. Jadi, Tata Kelola Tembakau, Tataniaga. Tataniaga Tembakau tahun ini, termasuk tahun kemarin, itu memang menunjukkan pertumbuhan yang sangat bagus. Kenapa saya mengatakan begitu bahwa di Tataniaga Tembakau ini kita mulai dari BPP dulu. Oke. Biaya pokok produksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten. Setelah BPP masuk ke musim panin, nah inilah yang kami sangat merespon kondisi pasar, itu dengan sangat hati-hati. Karena Perda itu sangat detail mengatur. Tidak ada perda tentang tembakau di Kabupaten lain kejuali di Pamekasan. Barangkali Kabupaten lain ada, tetapi tidak detail seperti Pamekasan. Kemudian, masuk kepada Tataniaga itu, para pengusaha, pemilik gudang, balik itu, gudang perwakilan rokok nasional, maupun rokok lokal, maupun yang pribadi, itu mengajukan izin pembelian ke kami. Dari izin pembelian itulah, akan ketahuan berapa sebetulnya? Kebutuhan. Kebutuhan. Betul, betul. Nah, kebutuhan tahun per tahun itu. Jadi untuk tahun ini, tingkat serapan atau kebutuhan dari PR dihitung sekitar 26 ribu. 26 ribu ton? Ton. Apa yang terjadi setelah sampai akhir tutup gudang, serapannya cukup tinggi? 33 ribu ton. Jadi tahun ini, ada kenaikan serapan 7 ribu ton. 7 ribu ton. Dari izin yang mereka usulkan ke dinas. Ya. Dengan harga, jadi rata-rata per kilogram itu, 70 ribu sampai 80 ribu. 80 ribu, betul. Jadi jauh di atas BPP. Oleh karena itu, petani tersenyum, pengusaha juga harus tersenyum. Jadi tidak ada yang, ketika pengusaha tersenyum, harga rendah sehingga petani menangis, atau sebaliknya. Petani tersenyum, harga mahal, kemudian pengusaha. Iya. Jadi itu yang harus kita jaga. Jadi bagaimana kami selaku eksekutor di lapangan berkaitan dengan tata niaga ini, biarlah petani tersenyum, pedagang juga tersenyum. Pak Basri, kalau kita melihat, ini kan perkembangan harga yang baik ini baru terjadi beberapa tahun terakhir. Artinya, sejak Pak Basri jadi kepala disperindak lagi. Apa yang dilakukan oleh Pak Basri, atau apa yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tata niaga tembakau ini baik? Seperti yang kita ketahui, perda ini sudah mengalami evisi. Apa juga ada peran itu, Pak Basri? Jadi saya dilantik sebagai pejabat definitif di disperindak itu, tantangan pertama memang urusan harga tembakau. Kami tanya kepada teman-teman, apa tata niaga tembakau yang bisa, peran kita itu apa? Toh kita sudah punya tim pengawas, kita punya tim pemantau, yang setiap tahun itu dibentuk. Saya sangat miris ketika 3 tahun yang lalu, ada isiden pembakaran truk, truk, betul. Dengan tembakau-nya, di Galis. Di Galis. Saya tanya, kenapa ini bisa terjadi? Oleh karena itu, oh coba saya dari perekrutan tim pengawas dan tim pemantau, karena anggaran itu kan harus kita bertanggung jawabkan. Betul. Anggaran berbasis kinerja hanya dapat honor dan lain sebagainya. Jadi, pembentukan tim pengawas dan tim pemantau, itu harus saya robah waktu itu. Dimulai itu. Dimulai dari? Dari itu, iya. Seiring dengan pembentukan tim pengawas dan tim pemantau, saya ingat, tahun lalu itu ada viral di media, bahkan media nasional itu, hari Jumat saya ingat, pengambilan sampel 4 kilo. 4 kilo, 4 kilo. Betul. Betapa saya miris ya. Miris ya. Ketika saya semangat membentuk tim pengawas dan tim pemantau, di lapangan ada itu. Akhirnya saya turun, tidak hanya ditemani Mas Firman waktu itu. Berdua. Ke gudang-gudang waktu itu? Ke gudang yang viral itu. Oke. Timbangan yang digunakan, saya cek, sudah di Tera Panda? Ternyata itu sudah. Untuk membuktikan, saya cek, seberapa banyak? Kalau itu memang 4 kilo. Nah, ternyata, tidak sebesar itu. Kemudian, kami minta, coba, ditimbang yang 1 kilo. Ternyata, pemilik gudang mengakui ya Pak, memang lebih dari 1 kilo. 1,3. Setelah itu, besoknya saya perintahkan, besok harus dibuatkan surat tegora. Jika, pemilik gudang masih melakukan praktek yang melanggar itu, izin pembeliannya, saya cabut. Hanya datang ke kantor dan, mereka tidak melakukan kecurangan itu lagi. Itu bentuk komitmen, karena, ya, sebelum saya, tidak pernah selembar, dinas perindustrian dan perdagangan itu, melakukan tegora. Padahal di Perda, itu jelas. 1 kilo maksimal ya? Iya, 1 kilo. Jadi, saya coba, ternyata, mereka tidak menggunakan. Tahun, 2023, saya mengeluarkan 4 surat teguran kepada pemilik gudang. Nah, jadi, pemilik gudang, artinya jangan macam-macam lah. Jadi, main timbangan itu kan merugikan, petani. Jadi, itulah upaya-upaya kami, untuk, ya, tembako ini kan komoditas tergantung ke cuaca. Cuaca, betul. Jadi, tata niaga ini tidak hanya, ya, memang cuaca yang menentukan, tapi bagaimana tata niaga kita, menerapkan sesuai regulasi, ada itu yang penting. Pak Basri, mengenai, timbangan, itu kan sudah menjadi rahasia umumnya. Bahkan, bisa di atas 4 kilo. Saya orang desa, biasanya sampai 5 kiluan lah. Ini sudah terjadi sejak lama. Dan, baru kemudian Pak Basri melakukan teguran dan segala macam. Kok seberani itu, Pak Basri? Ya, karena, itu sudah amanah regulasi, amanah perda. Jadi, sanksi itu mulai administrasi, teguran, ya kan, sampai ke pencabutan izin, bahkan, ada sanksi pidana. Nah, jadi peran disperindak di sana. Jadi, pengusaha yang selama ini, mungkin, pengambilan sampelnya melebihikan. Tapi, nggak pernah ada sanksi. Ya, untungnya, dengan sanksi yang paling rendah, dengan curhat teguran itu, Sudah, mereka sudah kelabatkan. Karena saya juga, gini, kalau mereka melakukan pelanggaran, izinnya saya cabut. Akhirnya, ya sudah lah, mereka, karena dalam satu kali musim, tiga bulan itu, berapa ya? investasi yang mereka tanamkan, untuk membeli tembakau. Sejauh ini kan, mindset di masyarakat umum ini, seolah-olah, rajanya, ini bukan petani, Pak. Rajanya adalah pembeli. Sehingga harga ditentukan oleh pembeli. Terus, kemudian mereka mau ngambil, sampel sesuka hati mereka. Karena mereka, kalau tidak beli, nggak laku buat apa juga, tembakau. Nah, ini sepertinya ada mindset berbeda, Pak Basri. Artinya, sama-sama harus saling menguntungkan. Betul. Dan regulasi harus diterapkan. Kuncinya memang diregulasi, percuma kan, beberapa Pak Dewan, eksekutif menyusun perda itu, tentu, berdasarkan pengalaman, yang beberapa tahun terjadi di lapangan, akhirnya, perda, dirubah sampai beberapa kali. hanya tinggal penekanan saja, ketika terjadi, ya praktek-praktek di lapangan yang melanggar, apa bentuknya, perda sudah mengatakan. Sudah ada. Itu yang sudah kita... Artinya punya bijakan lah. Ada bijakan. Tapi tidak takut kabur, Pak. Tidak takut kabur mereka. Dan tidak akan kabur barangkali. Insya Allah tidak akan kabur. Karena, baik rokok nasional, jadi perwakilan gudang, itu tetap membutuhkan, tembakau Madura. Ya. Betul. mereka bisa saja untuk campurannya dari daerah lain. Tetapi ada memang tembakau Madura itu tetap merebutuhkan. Karena memang ada yang spesifik lah tembakau Madura yang tidak didapatkan di daerah lain. Tadi itu harus ada. Di rokok-rokok. Iya. Mestinya kalau begitu, tembakau kita dijual mahal, Pak. Dijual lebih di atas itu. Karena kan, perusahaan-perusahaan besar ini tetap membutuhkan rokok kita. Betul. Jadi saya tidak khawatir, ketika kita menindak tegas, pemilik gudang, saya punya keyakinan, mereka tetap akan beli tembakau Madura. Jadi sudah beberapa tahun lampau itu, petani termarginalkan. Betul. Nah, kemudian yang kedua, perlu diketahui juga. Jadi, itu tadi tata niaganya. Kemudian bagaimana ketika dengan industri-nya? Karena ini berkaitan. Betul. Ya. Kalau tadi disampaikan sejak Pak Basri, ya mungkin katanya teman-teman pengusaha itu, bilang, hoki Pak Sambian. Sejak dua tahun diketahui. Tetapi perlu dipahami bahwa, ini bergandengan. Jadi, tata niaga tembakau, komoditas tembakau Madura itu, dibarengi dengan sekarang, ya, berkembangnya industri hasil tembakau dalam hal ini PR lokal. PR lokal. Ya. Jadi, berdasarkan data yang kami miliki bahwa, saya punya data sejak tahun 2021, waktu itu PR yang masuk di SINAS, artinya di data kita, baru tiga. PR lokal itu Pak? Ya. Tahun 2021 meningkat 5 PR. Tahun 2022, nambah lagi 63. Oke. Nah, baru tahun 2023 lompatannya. 2024 maksudnya? 2023. Oh, 2023 maksudnya. Itu pertumbuhannya, penambahannya, PR baru itu 64. Dan, tahun ini, tahun 2024, itu ada 88 PR. Artinya, 88 PR lokal. Iya, lokal. perusahaan-perusahaan nasional yang membuka di Pemekasan. Oleh karena itu, prediksi saya, perusahaan nasional tetap akan butuh tembakau, sementara dengan berkembangnya, PR lokal itu juga akan membutuhkan tembakau. Tembakau yang tentu kuota lebih banyak. Nah, itu. Maka persaingan juga akan ketat. Persaingan pembelian. Kalau bahasa dulu, artinya, berdekur-kur etampek ya. Sekarang nggak ada. Karena, ini bersaing ini. Perusahaan besar dengan yang lokal ini, iya. Kuota pembeliannya, terus meningkat. Artinya, kok pakun maju. Bisa-bisa lebih banyak perusahaan lokal nanti, yang menyerap tembakau Madura ini, Pak. Jadi, berdasarkan data yang kami miliki, dari 33 itu, yang nasional 20. Oke. Nasional 20? Ya, 20. Kemudian rokok lokal itu 2 ribu. Dan, pemilik pribadi. Pemilik pribadi ini, pemilik gudang yang juga, ujung-ujungnya PR lokal, itu 10 ribu. Artinya, 12 ribu itu diserap oleh perusahaan lokal, 20 ribunya, diserap oleh perusahaan lokal. Jadi, ini udah mulai ada keseimbangan. Mudah-mudahan tahun depan, dengan semakin bisa balance ini, dengan cuaca tentunya, yang sebagus, yang berkaitan, itu insya Allah, petani tembakau, akan tetap tersenyum, pengusaha juga tersenyum. Apa sentuhan yang dilakukan oleh disperindak, terhadap perusahaan, perusahaan rokok lokal? Mereka harus, betul-betul diberdayakan ini. itu juga merupakan, salah satu komitmen, kami disperindak. Ketika, awal, saya didisperindak, itu beritahu, perizinan, ngurus perizinannya, susah, dan lain sebagainya. Lama sekali. Lama sekali, dan lain seperti itu. Jadi, dengan pertumbuhan, yang saya sebutkan tadi, 2023, ada 64 PR baru, kemudian 2024, ada 88, itu menunjukkan bahwa, pertumbuhan investasi, dalam hal ini, industri hasil tembakau lokal itu, melesat-mesat. Melesat ya. Dan salah satu yang didukung oleh perizinan yang mudah. Perizinan. Jangan harap, kalau perizinan itu sulit, ya kan? Pelayanan kita lelet, pertumbuhan itu akan kecil. Itu komitmen kami. Jadi, industri hasil tembakau ini, mendominasi, industri yang ada di PAMKASAN. Jadi, tahun per hari ini, kami punya data, ada 305, industri, di PAMKASAN. Baik itu kecil, menengah, besar, dan lain sebagainya. Dari 305 ini, didominasi oleh, 250-nya itu PR. Perusahaan lokal. Dan menyerap tenaga kerja yang luar biasa itu. Selebihnya, 55 itu, ya ada, ya, Mamin, industri Mamin, kemudian, batik, air minum, dan tidak seberapa. Dan barangkali industri-industri lain, tidak sebanyak PR ini, menyerap tenaga kerja. Jadi, betul-betul menjadi lokomotif ekonomi di PAMKASAN. Jadi, dengan naiknya, investasi di PAMKASAN, dibuktikan oleh, meningkatnya PR yang ada di PAMKASAN, itu berpengaruh kepada, satu, indeks pengeluaran. Jadi, BPS sudah menghitung itu, indeks pengeluaran. Indeks pengeluaran ini, dampaknya kepada, daya beli masyarakat. Perpentaraan ekonomi, ya. Iya, daya beli masyarakat, akhirnya, ujungnya kepada pertumbuhan ekonomi. Artinya, kalau secara kasat mata lah, kita turun ke, kecamatan-kecamatan, sekarang, sudah, bertumbuh ya, rumah yang besar, rumah mewah. Mungkin mobilnya, udah kelas Lamborghini, dan lain sebagainya. Barangkali sekarang, orang punya mobil, sudah biasa ya. sudah biasa. Karena pertumbuhan ekonomi. Sekarang, Pak Mekasan makin padat kan, ketika di traffic light, mobil itu, antriannya sudah panjang. Itu mengindikasikan ya Pak? Mengindikasikan bahwa, jadi pertumbuhan ekonomi, Pak Mekasan itu, didorong oleh industri hasil tembaka. Industri hasil tembaka ini. Masih menjadi lumbung ekonomi, di Pak Mekasan, Pak. Selain garam. Apa strategi, yang akan dilakukan oleh Disperindak, untuk mempertahankan, dan meningkatkan. Ini kan luar biasa sekali, bapaknya terhadap perekonomian. Jadi komitmen kami, pertama, tetap kami akan memberikan pelayanan, yang cepat. Tepat, akurat, dan tanpa semanal. Dimulai dari urusan perizinan. Jadi, saya kirim, tiga hari yang lalu ya, tiga hari yang lalu, saya menerima penghargaan, dari pemerintah provinsi, Pak Mekasan itu, terbaik ketiga sejawa timur. Untuk si Inas. Si Inas itu apa? Aplikasi yang, dibangun oleh, Kementerian Perindustrian. Sistem Informasi Industri Nasional. Nah, ini bergaetan dengan, aplikasi lainnya itu, GIS. Geographical, Industries, Information System. Jadi kalau, di si Inas itu, lebih banyak ke, urusan administrasinya. Jadi, mengurus perizinan, dan lain sebagainya. Karena itu, dimulai dari OSS, nanti ngeling ke, si Inas ini, baru terakhir ke OSS lagi. Nah, GIS ini, aplikasi dari, pemerintah provinsi, dalam ini, Disprindak, Provinsi Jawa Timur. Itu sampai, ngecek kepada, ordinatnya. Oke. Nah, geographical itu, jadi, mau ngecek, mau ngecek, PRA, dimana titiknya. itu sudah bisa, kita pantau. Tidak bisa akal-akalan. Tidak bisa. Jangan-jangan nanti, apa ya? Sudah bayi sistem. Kuburan, dianggap itu ada, di cek, nggak bisa ini, kuburan. Atau, posetam dianggap, gudang misalnya, nggak bisa. Artinya, yang ratusan tadi, itu real ada. Real ada. Di Merekasan. Tumbuhnya luar biasa. Pak, ini tumbuh, 2023 tumbuhnya luar biasa. 2024 juga tumbuh luar biasa. Apa yang dilakukan Pak Basri ini? Kok tumbuhnya baru-baru, setelah Pak Basri, jadi kepala dinas ini? Jadi kuncinya memang itu. PR saya, di awal memang, saya sudah dihantam isu, sulitnya ngurus izin itu. Iya, betul. Jadi saya dengan tim, dengan kabit, dengan... Atau jangan-jangan bukan isu, memang benar Pak. Hah? Atau jangan-jangan bukan isu, itu memang benar. Nggak. Terjadi sebelum Pak Basri misalnya. Begini, jadi, saya sudah menjawab di media, melangkalarifikasi, dan, yang memberikan informasi di awal, saya nggak mau sebut namanya, nggak sudah menyampaikan, klarifikasi yang kedua, yang awalnya langsung menyebut nama saya, ketika saya minta teman-teman, detik itu, coba si Inas, print out, ada nggak data PR ini? Yang ramai di media itu. Betul. Ternyata, daftar aja nggak. Saya saja ini. Ah, makanya, di era digital sekarang, jejak digital itu, nggak bisa diakal-akali. Akan ketahuan, dia bilang murus, dan lain sebagainya, ketika di si Inas mereka, muncul saja nggak, ya itu sudah bentuk kelari, terbantah nggak. Sampai akhirnya, berita yang kedua, oh itu dilakukan oknum, repot kalau oknum. Jadi, kuncinya itu, jadi komitmen kami, dengan teman-teman itu, jangan mempersulit perizinan. pengusaha itu butuh kepastian berinvestasi, kalau itu yang juga sudah ditekankan oleh pimpinan. Pak Mekasan butuh investasi, maka berizinan. Harus diberi karpet merah. Pak, sempat dihitung nggak Pak? Kira-kira kalau dirupiahkan, berapa nilai investasi? Gini, jadi, tadi saya sampaikan bahwa, 33 ribu ton, misalnya tembakau, ini di Tata Niaganya ya. Tata Niaga, betul. Rata-rata, 80, kita ambil paling tingginya, maka ketemu, saya hitung-hitungan, 2,6 T, itu dalam, satu kali musim. Tiga bulan lah. Nah, 2,6 T, itu kalau, kita sandingkan, hampir sama besarnya, dengan APBD, apa-apa yang mengkasan? Lebih besar. APBD murni kita, hanya 2,1 atau 2,1. Iya, artinya, sebanding lah. Jadi, government spending, APBD yang kita kelola satu tahun, dibandingkan dengan, non-government spending, yang mereka investasikan, tiga bulan, mereka sudah di atas. Ini baru di, tata niaga pembeliannya. Belum dari, 33 ribu itu, separuhnya itu, diproduksi oleh, perusahaan nasional, ya di Surabaya, di Malang, di Kudus, ya kan, ke diri dan lain sebagainya. Tapi, separuh, ada 16, ya, dikelola oleh, yang saya sebutkan tadi, sekitar 250 PR, di Pemekasan itu yang, memproduksi. Dan uang itu berputar di Pemekasan? Berputar di Pemekasan. Saya hitung-hitungan dalam satu tahun, andai 250 PR ini, menebus cukai, hitung-hitungan saya, dalam satu tahun, tidak kurang dari 22 triliun, uang beredar di, Pemekasan. Dan dampaknya juga pada masyarakat. Ada masyarakat. Ya kalau kita lihat lah, Pemekasan sudah mulai, luar biasa pembangunannya, salah satu sumbangsinya dari, industri hasil tembakau. Contribusinya paling besar mungkin, Pak. Berbicara kontribusi, karena industri hasil tembakau, itu, cukainya kan langsung masuk ke, negara. Betul. Jadi 80% itu langsung ke, ke negara, ke APBN. APBN, betul. Walaupun, 20%nya tertinggal di, kebupaten. Ya. Jadi karena itu, karena itu, cukai, jadi langsung masuk ke negara. Tapi kan dampaknya tetap luar biasa. Dampaknya iya. Jadi pemerintah tiap tahun kan, mengucurkan anggaran DBH-CHAT. Ketika cukai negara, pendapatan dari rokok ini meningkat, maka keucuran DBH-CHAT ke masing-masing daerah, juga akan meningkat. Pasti lebih besar. Pemekasan masih, mendapatkan nilai tertinggi, DBH-CHAT, daripada empat kabupaten lain. Betul. Dan ini, harus berterima kasih barangkali ke Bu. Disperindak yang sudah mampu. Jadi gini, tidak, tidak, jadi tidak di, Tata Niaga Tembakau, dan di industri ini, ya ada peran lah, Ginas Pertanian. Bagaimana mengedukasi petani, mulai dari, pemilihan, bibitnya, ya kan. Kemudian bagaimana, budidayanya, pemupukan, dan lain sebagainya. Jadi, kami kan di ujung. Di awal itu, ada peran Disperindak. Kemudian juga, ada peran Satpol PP, untuk penegaknya. Kan ada larangan. Maksudnya, Tembakau, Luar Madura, ke Pamkasan. Kalaupun di sini, pada saat, musim panen, kemudian, masuk, masif, rokok dari luar, kan akan mempengaruhi harga. Jadi, memang ini, harus didukung, oleh beberapa UPD. Kami hanya di ujung saja. Dan ini sudah jalan. Jalan. Kegi antar UPD sudah jalan. Jalan. Dan di ujung, artinya yang... Dua tahun tidak ada lagi, pembakaran truk itu. Saya sangat miris itu. Betul, betul. Selain citra kita, juga akan merusak, pertataniagaan secara nasional, barangkali. Karena orang-orang juga takut, nanti masuk ke Pamukkasan. Barangkali nanti, ada gudang-gudang besar, juga takut masuk ke Pamukkasan. Tukur dibakar itu. Dan dua tahun ini, sudah kondusif, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Pak Basri, seperti kita katakan, oke lah, di IHT ini berhasil. Dan mudah-mudahan bisa dipertahankan, mudah-mudahan bisa dikembangkan, karena mayoritas masyarakat kita, ini kan petani, Pak. Sebenarnya. Lahan-lahan. Kalau dulu, barangkali, hanya sedikit, yang ditanami tembaka, kalau sekarang sampai lahan-lahan. Lahan dekat sawah, ada kuburan. Dekat kuburan. Dari sakit. Bahkan ada orang yang, sudah panen, nanam lagi gitu, Pak. Karena harganya luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan. Tetapi, tentu disperindak ini kan tidak hanya berfokus pada urusan IHT. Tidak hanya berfokus pada urusan tembakau. Ada urusan-urusan lain yang juga harus diurusi oleh disperindak. Salah satunya, tata kelola pasar, yang juga tidak kalah penting sebagai perputaran ekonomi masyarakat, Pak. Bagaimana tata kelola pasar di Pamukkasan? Jadi, komitmen kami, untuk tata kelola pasar ini, kita akan mengelola lebih baik. Lebih baik dalam arti kami lebih transparan. Karena apa? Lagi-lagi kami, berdasar kepada regulasi yang ada. Jadi, bab tata kelola pasar rakyat, termasuk Tukum Modern dan Swalayan, itu sudah ditetapkan, sebetulnya sudah 2 tahun yang lalu. Jadi, Perda nomor 6 tahun 2022. Betul, betul. Nah, kemudian baru tahun 2024, terbitlah Perbuk nomor 11, tentang petunjuk pelaksanaan dari Perda itu. Nah, mengelola pasar memang tantangannya sangat berat. Tetapi, saya terlibat langsung dalam penyusunan Perbuk 11 tahun 2024. Komitmen kami untuk transparansi, itu kita mulai dari database pedagang. Database. Jadi, di Perbuk itu jelas. Jadi, kami memasukkan ketentuan pasal tentang digitalisasi data pedagang. Data pedagang. Ini baru? Baru kan ini? Baru ditetapkan beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi, perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar rakyat itu, dimulai dari membangun, jadi di ayat 2 pasal 17 itu, membangun apa yang disebut dengan data elektronik digitalisasi pedagang pasar. Oke. Nah, ketika ini sudah terdigitalisasi, pedagang pasar ini, ini berkaitan dengan hak pemanfaatannya. Betul. Di Perba dan Perbuk itu, di dalam lampirannya, di dalam pasalnya juga mengatur tentang hak pemanfaatan, yang disebut dengan BIP dan KIP. Jadi, Perda dan Perbuk yang masalah lampau mungkin, orang mengenal hak pemanfaatan itu, saya tunjukkan. Buku merah. Nah, buku merah, Mas Frenki ya. Ini yang berdasarkan Perda yang lama. Jadi, belum ada KIP. Tapi kalau yang Perda dan Perbuk yang baru, itu selain buku merah ini, ada yang disebut BIP dan juga KIP. Apa yang dimaksud dengan digitalisasi itu? Nah, saya tunjukkan, ketika dulu masih manual, ya, Mas Frenki ya, data ini, Ini bukti, ano Pak ya, pemanfaatan ya? Iya, bukti pemanfaatan. Oke, oke. Ditulis tangan, Mas Frenki. Stempelnya, ya, masih stempel, ya, bahasa yang seperti itu. Manual sekali ya? Manual sekali. Sehingga, namun maaf, kami tidak dalam rangka, anulah ya. Ketika data itu manual, bisa saja orang memanfaatkan, ditulis tangan ya, ditipik, diganti, dan lain sebagainya. Isinya ini, dicabut, diisi lagi. Karena manual. Betul, betul. Apa perbedaannya dengan Perbuk yang baru? Jadi, untuk mendukung transparansi itu, kami, menyusun aplikasi, membuat aplikasi, yang namanya Teras Pasar. Teknologi Elektronik Pasar Rakyat. Dimulai dari, digitalisi data. Oleh karena itu, ini berkaitan dengan, bukti pemanfaatannya. Jadi, kalau, yang, BIP sekarang itu, ada barcode-nya. Data pedagangnya, teraplikasi, ya, dan ini dicetak hanya sekali. Karena basisnya, Nick, ketika, Mas Frankie nanti, mengalihkan hak pemanfaatannya, dengan prosedur sesuai yang ditentukan, sepengah tahun kami, maka dicetak, buku baru. Buku baru. Yang ini langsung, tidak berlaku. Karena, basisnya, Nick. Ya, disini ada data, dia menempati di blok apa, loss, apa misalnya, komoditas dagangannya apa, dan lain sebagainya, semua lengkap. Jadi, siapapun, jangan main-main dengan data dulu. Apalagi, yang praktek-praktek, info di luar, jual beli, jual beli, dan lain sebagainya. Itu akan menjawab, bagaimana akan terjadi jual beli. Saya sampaikan, datanya sudah jelas, buku ini sekali cetak, tidak bisa semerta-merta, dialihkan di bawah tangan. Tidak mungkin. digitalisasi data pedagang ini, sebagaimana yang saya sebutkan, itu kaitannya dengan, pola penarikan retribusinya. Jadi, kami sudah, menandatangani MOU, dengan salah satu, bank pelaksana, yang kita sudah menerapkan, kartu, atau caseless payment. Jadi, kita akan meninggalkan, dimulai ya, dimulai dari pasar kolopaju. kita tidak akan menerapkan, penarikan, retribusi dengan, karcis. Ya, goodbye itu sudah. Goodbye. Jadi, nanti para pedagang, itu akan mendapatkan kartu. Kartu. yang secara teknis, flowchartnya itu, nanti langsung, transaksinya, ngeling dengan, bank pelaksana. Kalau misalnya, saldonya tidak cukup, di sana disiapkan, tempat top up, dan lain sebagainya. Jadi, ini berkaitan, dengan komitmen kami, yang berikutnya. Ketika, digitalisasi, pedagang sudah kita bangun, kemudian, penarikan retribusinya, sudah menggunakan kartu, atau caseless payment. Ya kan? Ujung-ujungnya nanti, kepada peningkatan, PAD. Karena tidak ada lagi, kebocoran. Saya pastikan, tidak ada kebocoran. Karena, jadi transaksinya, langsung, dengan bank. Dengan bank. Paling nanti, di minggu pertama, bulan berikutnya, kami rapat rekonsuliasi. Disprindak, bank yang kami tunjuk, kemudian, pendapatan. Berapa? Misalnya, periode Januari tahun ini, misalnya. Kan tinggal print out, pihak berbankan. Betul, betul. Akan ketawa. Dan itu tidak bisa dimanipulasi. Tidak bisa dimanipulasi. Karena sudah serba digitalisasi. Ya, gitu. Pak, kalau melihat dari data, digital seperti itu, artinya, tidak bisa diotakati, tidak bisa dirubah. Pemilik ya, bukan pemilik ya, hat pemanfaat. Hat pemanfaat itu, sudah pasti orang itu. Tetapi kemudian, masih ramai di, masyarakat, ada praktik jual beli. Celahnya di mana? Atau memang hanya isu saja itu, Pak? Jadi gini, saya berkali-kali ya, di audensi, saya sampaikan. Bahkan di demo. Di demo. Audensi kita jawab, tidak puas, mereka demo. Ketika, mereka memilih istilah jual beli, maka, prinsip-prinsip, atau asas-asas hukum perikatan itu, berlaku. Yang dimaksud perikatan, jual beli itu, pasti ada subjek, ada objeknya. Betul. Iya. Saya penjual, Franky yang beli. Jadi jelas, subjeknya siapa? Objeknya apa? Ya. Mas Franky, Mas Franky beli sepidang tanah, atau rumah, atau ruku. Jelas ada barangnya ya. Ada barangnya. Tanah dibuktikan sertifikat rumah. Kan lain, artinya subjek, objeknya jelas. Kemudian, tanggung jawab para pihak, si Jawa mana? Oh, tanggung jawabnya saya yang jual, Mas Franky harus bayar sekian ratus juta, untuk subidang tanah. Jadi, jelas juga, dan lain-lain. Jadi, prinsip-prinsip hukum perikatan, berlaku. Berlaku. Beda halnya, kalau itu isu. Ketika saya, mana? Coba tunjukkan bukti ke kami, terjadinya praktik itu. Sampai sekarang, nggak ada. Oke. Karena, misalnya kuitansi, nggak ada. Nggak pernah ada, Pak? Nggak pernah ada. Karena, ya mohon maaf, kalau mereka pelaku-pelakunya, kan mereka, mereka sendiri pelaku. Mereka sendiri. Iya kan? Dan dengan siapa barangkali? Dan dengan siapa. Itu yang kemudian disebut hukum. Jadi, dalam hal ini, sampai saat ini, apa yang mereka sampaikan, bual beli dan lain sebagainya, tidak ada bukti. Sehingga, perbuatan yang dilakukan, di bawah tangan, tidak berdasarkan mutaril, tidak berdasarkan perjanjian, berdasarkan asasnya. Lalu, mau dipertanggungjawabkan, bagaimana? Seperti itu. Oke. Ya. Tapi, isu ini, begitu santer, Pak. Orang, sampai... Oleh karena itu, saya tidak ingin terjebak, dengan praktek-praktek, yang dituduhkan orang itu. Dengan membangun basis data, terdigitalisasi, bukti hak pemanfaatan, sudah kita, robah, dan lain sebagainya. Sesuai dengan perdanaan perbu. Jadi, sesuai dengan perdanaan perbu. Dan, ya, kemudian pola, penarikan retribusinya, sudah keselusuran, itu menunjukkan komitmen kami. Kami ingin berubah. Kami tidak ingin terjebak. Bahkan ada isu juga, yang sempat rame, ditempel. Di sana, disewakan. Ya, kan? Ada nomor, kontak person. Ketika kami cek, itu nomor bodong. Oke. Ya. Bahkan kemarin sempat ada isu, bahwa, di bagian bawah, depan itu, punya nyapa Basri. Ya, itulah. Nanti bisa dicek, di aplikasi, di sistem ada, nama saya, kan? Seperti itu. Jadi, jangan melemparkan isu, kalau itu tidak berdasarkan data yang valid, kemudian fakta dan bukti yang nyata. Jangan hanya katanya, katanya. Jadi, di era sekarang ini, semua harus mengikuti regulasi yang ada. Ada hukum yang mengatur. Sedikit ada pelanggaran, mudah sekali terbaca. Kalau pun ada pelanggaran, sanksinya di perda dan perbukaan yang baru. Beda dengan perda yang sebelumnya, yang tahun 2013. Selain administrasi, ada sanksi pidana. Di perda yang terbaru, sanksi pidana, dihilangkan, hanya ada sanksi. Kalau terbukti, cabut saja hak pemanfaatannya. Oke. Itu. Karena ini kan bukan hak milik. Iya, betul. Iya. Itu adalah. Artinya semudah itu nanti, di seberintai tindak lanjutnya. Misalkan terbukti, bahwa ada transaksional ini. Dari pemilik lama, ke pemilik baru, dan itu melalui transaksi bawah tangan, ini bisa dicabut. Cabut. Pemanfaatannya. Cabut. Oh, gitu. Ini ada isu. Iya, kembali lagi ke isu, Pak. Ketika mereka demo, ketika mereka audiensi, bahkan barangkali pengaduan, ke pihak kepolisian, katanya ada yang bayar 40 juta, bayar 30 juta. Ini kan bukan nilai yang sedikit, Pak. Bagaimana tindak lanjut dari disperindak? Apakah sekedar menerima informasi, atau ditindak lanjuti, men-tracking seluruh pegawainya. Bener gak ini ada yang main-main? Betul. Jadi, saya berkomitmen bagaimana tata kelola pasar ini transparan. Kita tidak ingin lagi terjebak kepada persoalan-persoalan yang masa lalu itu. Jadi, saya sudah menyampaikan kepada kabit dan staff di bawahnya, apalagi petugas pasar. Jangan main-main, karena semuanya sudah teraplikasi. Jangan main-main. Kalau ada, paling tidak, saya geser. Saya geser. Kalau masih bandel, ya ada sanksi lah. Sanksi. Artinya tegas lah ya. Ya, harus tegas. Dan persoalan pasar walpajung ini clear, Pak. Insya Allah clear. Clear ya. Gak ada jual-beli? Gak ada. Dipastikan itu. Siap. Terima kasih, Pak Basri. Sebenarnya, masyarakat menunggu jawaban ini. Luar biasa sekali. Pertanyaan dari masyarakat, benar gak ini ada jual-beli? Benar. Kalau ada jual-beli, dijual ke siapa? Dan beli ke siapa? Kan begitu. Dan yang di mana? Yang dijual. Kalau itu punya pemerintah, kalau bisa dijual. Dan Pak Basri, menyampaikan dengan tegas bahwa ini clear. Tidak ada persoalan. Dan siap menyampaikan kepada masyarakat, bahwa ini tidak ada jual-beli, seperti yang ditudingkan itu. Jadi gini, di akhir pertemuan siang ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan informasi kepada, terutama para pedagang, dan juga masyarakat. Jangan mudah terprovokasi isu-isu. Terprovokasi isu. Hindari praktek-praktek yang tidak diperkenankan oleh perdama maupun perbu. Jangan-jangan ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momen, oh mendekati mau peresmian, itu tadi. Ada yang nempel di kios, bahwa kios ini disewakan. Ketika kami cross-check, karena kami punya data, kios itu siapa sebetulnya yang punya? Oh punya si A. Kami perintahkan, staff untuk coba cek, bener tidak ada yang nempel? Ternyata ketika kami turun ke lapangan, tidak Wak. Terus nomor kontak yang disampaikan itu, nomornya yang bersangkutan, tidak. Kami lacak, ternyata itu nomor, diambil dari promosinya salah satu Biro Umroh. Biro Umroh, bahwa bagi yang berminat Umroh dengan Biro itu, hubungi nomor ini, dan sebagainya. Jadi kami sudah cek. Kemudian yang kedua, jangan mudah bujuk rayu, entah itu ok ngom, entah siapapun, bahwa tuku ini bisa dibeli, dan lain sebagainya. Karena yang saya sampaikan tadi, sekarang di era digitalisasi ini, kita tidak mau main-main, semuanya sudah teraplikasi. Kalau memang, misalnya, kemungkinan perubahan itu ada, meninggal, datang saja ke kantor. Pak, ini tuku atas nama orang tua saya. Apa boleh pak? Nanti pemanfaatannya ke saya. Ada mekanisme yang harus mereka tempuh. Meninggal. Atau bangkrut. Maka dia sudah tidak bisa bayar retribusi, dan lain sebagainya. Datang ke kantor, jadi jangan menempuh. Transaksi di bawah tangan itu. Datang ke kantor, tanya perda dan perubuk, bagaimana mekanisme untuk, perubahan hak pemanfaatan. Karena diatur di perdana. Atau sepuh, misalnya. Yang mulai sudah sepuh, sudah untuk berjualan, tidak bisa optimal, datang ke kami. Sudah ada mekanismenya. Daripada terjebak kepada praktek-praktek yang melanggar, nanti ditanya bukti dan lain sebagainya, tidak punya. Ya, wassalam. Kalaupun terjadi, pemerintah tidak bertanggung jawab? Iya. Karena tidak dilakukan oleh pemerintah, Pak. Dan tidak ada bukti yang konkret juga. Ah, konkret. Oke. Kecuali yang main-main oknum, kalaupun terbukti. Ada sanksinya, kalaupun terbukti. Tapi sampai saat ini, apa yang disampaikan itu, kami cross-check ke staff dan lain sebagainya. Tidak ada emangnya. Clear. Clear. Seluruh staff clear. Termasuk persoalan di pasar. Iya. Clear. Siapa? Terima kasih, Pak Basri, waktunya luar biasa. Siang yang luar biasa sekali bagi kami. Pak Basri sibuk sekali. Luar biasa karena pemekasan sedang ulang tahun. Tentu banyak agenda-agenda, tetapi Pak Basri masih menyempatkan hadir di studio kami, Klik Madura, khususnya dalam program Cetetan Pena. Sekali lagi, terima kasih Cetetan Klik Madura sudah menyaksikan program ini. Akhiran dillahi fisa bilil haq. Wallahu'i muwafiq ila komitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.